Gue mau jelasin yang katanya perjudian online tapi berkedok trading 70% dari loss 50 ribu, masuk ke Allah Masuk gue, 30% beraprikasi Yaitu binary option Kita dari namanya aja deh, binary itu dua Option itu pilihan Artinya kita tuh pilih antara dua Ini harga bakal naik, apa harga bakal turun Kalo bener kita menang, kalo salah kita rugi Kalo misalnya trader, dari katanya aja trade itu artinya pertukaran Kita menukar sesuatu, kita beli punya sesuatu Kita jual, kita gak punya sesuatu Kayak saham, kripto, NFT Pas kita beliti kita memiliki Pas harga naik, kita jual, kita untung Nah binary option, itu tuh kalian gak punya barangnya Analoginya forex nih, ada chartnya Kalian tuh cuma tebak dia bakal naik, apa turun Kalian keluarin uang, kalian gak dapet barangnya Kenapa banyak orang bilang judi? Ya itu, karena chance-nya tuh kayak 50-50 Tapi yang kata orang gak fair Kalo lu menang, lu cuma dapet 80% dari kemenangan Kalo lu kalah, lu rugi 100% dari kekalahan So sederhana, kata kuncinya tuh di aset Trading atau investasi, kalian punya aset Sesuatu yang bisa di-hold walaupun kalian gak tradingin itu Kalo menurut kalian gimana?